Selamat pagi, siang, sore atau malam Hari ini gue ada di The Catros Garage Ini adalah episode lanjutan dari proyek CBR250RR yang bakal gue custom Dan di episode ini gue bakal fokus ke Pengaplikasian desain Desain kemarin kan referensinya adalah Honda CB4 Interceptor Nah, di episode ini gue bakal jelasin sama Ateng nanti Kalau desainnya diaplikasikan ke CBR250RR kira-kira bakal semirip apa Atau sebagus apa Cuman, selain itu Motornya juga sudah mulai ada progres Mari kita lihat Buat temen-temen yang baru gabung di channel Youtube gue Gue kasih tau bahwa dulu gue milih Honda CBR250RR Black Freedom Karena harganya paling terjangkau dibanding varian CBR250RR lainnya Selain itu, gue juga yakin di motor itu asik banget untuk dimodifikasi Gue pernah modifikasi di motor Gue jadi ini sangat sport banget Dengan budget 10 juta doang Dan di episode kali ini, gue mau menunjukin ini motor juga customizable banget Dimana di motor bakal gue ubah menjadi motor dengan desain Neo Cafe Racer Tanpa meninggalkan segala fitur-fitur canggihnya Untuk itu, saksikan video ini sampai kelar Dan juga episode-episode berikutnya sampai di motor selesai Hari pertama pengerjaan motornya Alip Wah, CBR250CC Ini bodi-bodi lagi dibukain sama Yanto dan Ahmad Terima kasih telah menonton! Oke, ini jadi intinya bodinya udah dicopot semua Fairing-fairingnya Udah dilepas Speedo dilepas, lampu-lampu dilepas Emang ini ditinggalin rangka doang Kenapa? Karena kami kemarin butuh Wujud seperti ini untuk tahu Base framenya seperti apa dalamnya Sehingga bisa membuat desain yang benar-benar aktual sesuai dengan frame Karena kalau desain yang pertama itu Yang kemarin gue berdesain itu masih ngawang banget Nah, sekarang ini nih Dengan kondisi frame udah telanjang gini Gue sama Ateng nanti bisa bikin desain yang lebih aktual Sesuai proporsi dari frame motor ini Nah, langkah berikutnya nanti adalah Pemotongan frame dan juga body shaping Jadi kita akan bikin fairingnya Pakai plat galvanis No plastic plastic club Ini nanti akan dipotong Kira-kira bagian ekor ini Tapi untuk bagian backbone Namun kita pertahankan tetap sesuai aslinya Agar experience berkandara masih tidak jauh dari originalnya Dan center of gravity dari motor ini masih tetap Perkabelan juga tetap dipertahankan Sehingga fitur-fitur canggih dari Honda CBR 250RR ini masih Akan dipertahankan juga Oke, lu tadi udah ngeliat update motornya Seperti apa sekarang progressnya Dan sekarang gue bersatu lagi dengan Pria yang baling gue sayang Ateng Katros Siapa yang gak kenal Ateng Katros sekarang Oke, jadi Ini motor kan udah dibongkar kemarin Nah, abis dibongkar itu lu apain lagi? Yang pasti kita set up kaki-kaki dulu ya Kita set up kaki-kaki sembari ngurusin desain Set up kaki itu meliputi apa tuh maksudnya? Ban aja sih Ganti ban? Nah, ganti ban Karena sebenernya pas kita trondolin kemarin Gue liat bannya tuh setelah bodinya dilepas tuh Bannya kecil banget cuy Itu awalnya berapa sih? 150? Enggak, yang depannya itu awal Yang sekarang ya Ya, sorry, yang pas lu bawa Yang sebelumnya Yang Xeneos Itu 120 per 60 Depan? Depan sama yang belakangnya tuh 160 per 60 Oh, tipis Ya, tipis gitu loh Jadi gue sebenernya pengen nyari ban yang profilnya agak tebel Biar keliatan lebih berisi Karena kalau lebar, sebenernya ban ini juga udah cukup lebar sih Dari belakang? Dari belakang Tapi kalau dari samping tipis Tipis Akhirnya diganti sama ban Bannya ini agak belang nih Yang gue dapet ya Karena ukurannya tuh bener-bener terbatas banget Kalau untuk yang satu tipe Agar mendapatkan ukuran yang sesuai ke hendak kita Bukan ukuran sih hasil akhir lah Hasil akhir ya Jadi yang depan itu akhirnya gue nemuin ban Maxis Ukurannya 130 per 70 Yang belakang itu 160 juga sama Cuma yang ini sekarang per 70 Jadi dia lebih tebel Kalau yang belakang gak lebih lebar dari yang pas lu bawa kesini Cuma jauh lebih tebel sekarang Jadi kesannya kaki-kakinya lebih gambut ya Lebih gede Karena kalau ngomongin lebar 160 itu udah lebar Untuk motor 250 cc Terus abis kaki-kaki di setup Nah kaki-kaki di setup Kemarin kita udah ngeliat rangkanya nih Karena kan lu bawa referensi ini kan Design kan Design Honda CB4 Interceptor Concept Itu sebenarnya motor concept dari Honda Nah itu kita coba menyesuaikan Dari design teknis Ke motornya Oke Nah jadi setelah kita design-design Kita lihat Ada beberapa hal yang gak bisa diterapin di motor itu Seperti contohnya Misalnya kayak Dari bawah dulu ya Swing arm Oh swing arm Yang si before kan itu single arm Single arm Kalau dilihat dari kanan tuh kayaknya Minimalis gimana gitu kan Gak ada armnya gitu Nah ini kita gak bisa terapin di motor ini Satu Karena kendala Waktu Waktu Iya waktu Bukan duit Bukan Bukan duit Waktu Yang kedua adalah Untuk mencari part Yang memang bener-bener compatible Untuk CBR250RR Itu juga butuh Waktu Waktu juga Waktu Duit Duit Jadi untuk bagian kaki Pasti Kita gak pro arm ya Masih pake swing arm standar Cuman kalau gue pribadi sih Kalau untuk Tampilan seluruhannya sih Gak begitu pengaruh Pengaruh sih ya Cuman gak sampe yang drastis banget Iya Tapi nanti swing arm aslinya Tetep akan kita akalin Gimana caranya Agar keliatan lebih beroto Tetep tetep Nanti pokoknya kita atur lah Hasil akhirnya juga tetep Proporsional Nah terus Yang kedua Yang kedua itu bagian body-body Bagaimana maksudnya Misalnya body motor ini kan pake Half-faring ya Iya Nah half-faringnya itu Kalau gue terapin bulet-bulet Dipindahin ke CBR 2.5 Proporsionalnya jadi ngaco Gitu loh Karena Ya dimensi lah Kalau gue jelasin terlalu teknis Mungkin ntar jadi ngebosenin Jadi karena dimensinya gak pas Jadi Harus ada beberapa bagian Yang kita rubah juga Misalnya kayak body samping Body samping itu kan bentuknya Kalau yang Desain dari lu itu Itu bentuknya kan agak-agak lebar gitu ya Nah begitu diterapin di CBR ini Jadi agak kecil Desain body sampingnya Jadi keliatan motor ini Sebenernya jadi agak cungkring Oke Tapi Di desain Hasil jadinya nanti Belum tentu Ya karena mungkin Secara kapasitas mesin beda Ukuran mesin juga beda juga Oh iya jelas dong Itu juga fungsinya kenapa Walaupun ada referensi gambar dari lu Tetap gue desain ulang lagi Gak cuma motor lu doang sih sebenernya ya Semua motor yang di CBR 2 itu Misalnya customer bawa gambar Referensi yang dia mau Itu selalu kita desain ulang lagi Karena Untuk Itu ngasih tau Dimensinya tuh gimana Keliatan realnya segimana Sama kalau yang gue liat Perbedaannya Begitu di desain yang sekarang Yang applicable ini Kerangka dari CBR 250 RR nya jadi lebih nongol Ya kerangkanya Frame nya Jadi keliatan Memang yang sebelah kanan itu Jadi terekspos ya Mau gak mau Karena Kalau motor yang udah half-faring Ditutup-tutupin sasisnya Menurut gue masih kurang oke juga Karena nanti malah jadi bajaj Bodi cuy Oh iya Bodi semua gitu menutup-nutup gitu kan Jadi ya Jadi Gue tetep sih pengen Nge-exposasi Sisi CBR 2 setengah ini Biar keliatan Maka tetep Rohnya sih CBR 2 setengah Nah Sekarang ini kan Gue tonggolin nih desainnya Sebenernya dari tadi Gue tonggolin Desain yang akan kita aplikasikan Tapi mungkin Kedepannya Kalau Gue sih berharap ada kemungkinan ya Kalau misalnya Nanti udah teraplikasikan semua Dari desain ini Terus Nanti di tengah jalan Kita nemu ide kayak Wah ini kayaknya Skid plate nya Perlu ditambah Atau apa Mungkin akan kita lakukan Iya dong Pasti Gitu kan Gak semua kita jelasin Di awal video ini Nanti malah Udah ketebak Jadi gak ngikut Jadi Modifikasi Bukan modifikasi Custom sih ya Custom itu Pasti ada improve Pasti ada improve Jadi gak segampang Kayak cuma Modif Plug Plug and play Gitu Jadi pastem Nanti Pas kita lihat Selama proses pembuatan Si Alid punya masukan Gue juga ada masukan Jadi bisa aja Nanti kita Tambahin lagi Mungkin Alid Mau ganti Jadi pro arm Kalau masalah Waktu Gini ya Kalau masalah waktu Gampang lah Bisa diatur Sama Alid Bang Pro arm Impor Limbahan Yang memang kualitas Bagus Untuk depan belakang Kaki-kaki 70 juta Enggak Enggak Tiga empat lima Nah itu lo terjemahin sendiri Tiga empat lima nya berapa 34 juta lima ratus Atau Tiga ratus Pat puluh lima juta Enggak Gak sampai ratusan Oke Tapi buat gue sih Sejauh ini Desain ini Udah cukup proporsional Dan cukup memuaskan Karena Kembali lagi Gue harus nyadar Secara base mesin Udah beda Base frame udah beda Kita mengusahakan Semirip mungkin Yang namanya Reference Kita akan ambil Apa yang layak Dan cocok Untuk kita aplikasikan Dan itu Berlaku di dunia custom Kalau misalnya Lo bangun motor Chopper Lo punya Referensinya Kayak misalnya Harley shovel Sedangkan Motor lo adalah Honda rebel Ya lo cuma bisa ambil Apa yang bisa Di aplikasikan Di motor itu Gak bisa dipaksain Karena nanti Hasilnya juga akan Jaleneh banget Nah Sampai sini Kalian udah bisa lihat Bahwa Ateng masih sehati Sama gue Berarti Ateng adalah Tim CBR250RR Custom Bapai Dimas Jadi anak-anak Tim CBR250RR Sport Kalau masih mau Jadi Emang apa sih Maksudnya Hatur lagi sport Ya kan punya lo sport juga Kan Tapi custom Iya sih Intinya lo menang banyak Karena lo sport juga Custom juga Kalau Dimas Sport doang Gak custom Dia menang banyaknya adalah Dia lebih banyak upgrade Ke performance part Jadi mungkin motornya Lebih kenceng Lebih kenceng Tapi kan ya Ya tujuannya beda sih Tujuannya beda Mungkin kalau Dimas Buat single sendiri Bawa di sirkuit Kalau alit Bawa motor Biar bisa bonceng cewek Cafe racer Bonceng cewek Di mana pak Di tangki Wah Kamu kurang referensi Kamu Di tangki Mada-mada Kayak gini nih gambarnya Nah Kayak gitu Oke Jadi Kayaknya Itu aja yang bisa kita jelasin Di episode ini Nanti Kedepannya adalah Kita akan masuk ke bagian Progress Bangun motornya Ya Teng ya Dimana kita akan Body shaping Mulai body shaping Painting Terus ngerakit Kelistrikan kita Klasik kan enggak Karena motor ini Turtle by wire Wih canggih Jadi Agak sensitif Kalau masalah kelistrikan Nah disini tantangan Tim Catros juga nih Karena Nge custom motor Yang udah electrical Bukan komputer Wih Computerized Computerized itu Yang udah Udah canggih gitu ya Itu agak sensitif Jadi kita Ya liat aja lah Nanti Ya udah Pokoknya Ikutin terus Updatean Untuk project Honda CBR250RR Cafe racer ini Gue nyebutnya Neo cafe kali ya Karena Ya Canggih Tapi desainnya Agak-agak retro Ikutin terus Project kita Terus support gue Dengan Hashtag Tim CBR250RR Custom Untuk anak Tim CBR250RR Support Silahkan pindah Mendukung gue Dan sampai jumpa Nanti Setelah motornya jadi Juli Agustus Besok jadi Lu tipes Yaudah Thank you banget Kita akan Ngobrol lagi Nanti pas bangun Yoyoy